Intro Ini sama kayak banyak sufi yang lain Katanya Rumi, manusia ini jagad kecil Bahasa filsafatnya mikrokosmos Alam sowir Alam semesta ini alam kabir Dalam diri mikrokosmos ada makrokosmos Dalam dirimu terkandung semua unsur-unsur alam semesta Makanya Al-Quran menyuruh Lihatlah sekelilingmu dan lihatlah dirimu sendiri Karena dalam diri kita, apa yang ada di alam dalam diri kita ada Dalam bentuk mini Unsur-unsur alam apa saja itu sebenarnya ada Ini merlalkan air, api, udara, tanah Ada semua Dalam diri kita Jadi kita ini Mikrokosmos Maka Pertama-tama Pahamilah dirimu Kenali dirimu, lihatlah ke dalam Nah, kalau sudah paham diri kita Kita akan paham alam semesta Karena dalam diri kita Ada seluruh alam semesta Kalau kita sudah paham alam semesta Kita akan paham Allah Karena alam semesta ini Manifestasi dari Sifat-sifat Allah semuanya A sampai Z Makanya ada hadis Yang bilang Man arofa nafsahu Fakot arofa robbahu Barang siapa kenal dirinya Dia akan kenal Tuhannya Rumusnya apa? Dalam diri kita ada alam semesta Makrokosmos Makanya kita disebut mikrokosmos Begitu kita paham makrokosmos Dan mikrokosmos Kita akan paham tentang Tuhan Kenapa? Karena alam semesta ini Isinya Adalah manifestasi Dari semua sifat-sifat Tuhan Tuhan yang penyayang Tuhan yang pemaaf Tuhan yang teliti Tuhan yang maha adil Dan seterusnya Itu kan ada di alam semesta ini Keadilannya Sayangnya Dan seterusnya Itu kan bisa kita lihat Di jagad besar Termasuk jagad kecil Diri kita sendiri Betapa telitinya Allah Misalnya Matahari itu Kalau lebih dekat Sepuluh senti aja Dari bumi Bumi tidak akan kuat Dia akan terbakar Dan kalian tidak bisa hidup Atau dia lebih jauh Sepuluh senti saja Bumi juga tidak akan ada kehidupan Pasti akan beku Kok matahari bisa pas Begitu Itu Ketelitian Allah Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak sengaja Tidak sengaja Tidak itu Allah Ya teliti Tubuhmu kan juga teliti Sikunya pas gini Coba sikunya disini Mungkin kamu ya susah Ya kan Kenapa yang tumbuh terus Rambut ini Rambut ini kok Tidak tumbuh terus Kalau cengkut bisa panjang Tapi ini Tidak bisa panjang Terusnya Itu kan ketelitian Allah Dalam alam sohir Dan alam kabir Kamu bisa membaca Semua tanda itu Dan Menemukan Allah Dan memahami Allah Maka Hakikatnya Kita dan alam Itu levelnya sama Jangan mengeksploitasi alam Jangan merusak Itu apa Karena ini bagian dari kita Termasuk dengan sesama Kita dan masyarakat yang lain Itu satu Kita dan alam semesta Itu satu Hanya kita dalam bentuk Mini